Kita beralih ke berita selanjutnya. Pondok pesantren Riyadu Solihin menelan biaya hingga 8 miliar rupiah dalam pembangunannya. Dengan fasilitas serba mewah, Pondok pesantren ini menggratiskan biaya pendidikan untuk santri-santrinya. Peresmian Pondok pesantren ini dilakukan langsung dan Kodiklet Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI AM Putranto. Pondok pesantren yang terletak di Jalan Dr. Harun II, Gang Agus Salim, Kota Baru, Tanjung Karang Timur ini tergolong mewah dan memiliki 5 lantai. Saat peresmian Letnan Jenderal TNI AM Putranto mengapresiasi anak yatim Pondok pes Riyadu Solihin yang memiliki berbagai prestasi. Ia juga berharap Pondok pes yang terus berkembang ini memberikan dampak positif bagi anak-anak dan terus berbuat kebaikan terhadap sesama. Allah SWT karena Pondok pesantren Riyadu Solihin ini atas inisiasi dari sahabat saya ini, saudara saya, Jismail Dukkain, selesai pembangunan selama 14 bulan. Tentunya tujuannya sangat mulia, yaitu mengangkat anak-anak yatim piatu. Anak-anak yang mengeserba kekurangan, yang tidak seberuntung dengan anak-anak yang punya orang tua. Itu yang semangat saya untuk membantu beliau ini. Tapi bantuan saya tidak banyak, lebih banyak bantu ke doa. Nah doa itulah banyak bantuan dari teman-teman juga tentunya. Dan sekali lagi terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk saling berbagi di sini. Gedung baru Pondok pesantren Riyadu Solihin dibangun dengan biaya menghabiskan 8 miliar rupiah. Pondok pesantren ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang cukup mewah seperti tempat tidur susun sekitar 170, kamar tidur, dan kamar mandi layaknya di hotel. Pimpinan Pondok pes Riyadu Solihin, Ismail Zulkarnain mengatakan selain tempat tidur dan kamar mandi mewah, ada juga aula untuk anak-anak menggelar pertemuan, diskusi, dan lainnya. Dibangunnya gedung baru ini menurut Ismail untuk membahagiakan anak asuhnya agar menjadi kuat dan sukses dunia akhirat. Dia juga tidak meminta bayaran kepada anak-anak yatim yang diasuhnya. Karena selama ini anak-anak yatim kan di eksploitasi keyatimannya, itu yang saya nggak suka. Saya ingin anak-anak yatim itu punya harga diri dan kehormatan. Saya ingin anak-anak yatim itu merasa bangga tinggal di Pondok, bukan merasa harus mewah. Sekolah pun saya atur pakai mobil mewah, pakai baju pun pakai baju mewah, tas-tas mewah, makan pun makanannya mewah. Semua mewah. Karena saya ingin mereka tidak mengenal masa lalunya, tapi mereka berpikir ke depan. Anak yatimnya harus berpertasi, mereka harus jadi juara.